Sepatu lagi sepi, kita review kaktus mini aja kali ya? Belon-belon Oh enggak Coy, ini coy Ayo coy Kita udah gak main spatu, kita main kaktus mini sekarang Iya, viewernya dikit soalnya Iya udah, kita review ini aja nih Ini kaktus mini nih Ini guys, ini adalah kaktus yang ada di film Oscar guys Oscar Shitoke guys, kalau kalian tau Oscar guys Jadi... Oke, jadi balik lagi kita akan mereview Sepentis ini mah dari warnanya Sepentis ya Sebelum kita buka, apa isi sepatunya Welcome back to... Kedah Bintang Halo coy Baik lagi di kita Gue Niko Dan gue Hanif Kita selalu menemani hari-hari anda yang kesepian Gimana kalian? Kebanjiran gak kak? Oh iya, ini lagi musim banjir nih Aduh, kita kemain kebanjiran kok Iya, makanya kita gak syuting-syuting Jadi... Ya, kita ganti suasana lah Kita jalan-jalan biar segar di taman-taman Taman mana nih kak ya? Taman Gecemani? Taman ah? Gak tau Taman apa? Taman Firdaus deh Oh... Taman surga gobrol Oke... Kita buka aja langsung ya Kalian pasti tau deh Ini apaan? Jadi... Ini adalah Converse berkolaborasi dengan Penyanyi asal... Cina pokoknya ya? Asal Cina Cuman dia Sempat tergabung di grup K-pop Nah... Cuman isunya katanya sekarang dia Entah lagi break atau keluar Gue gak ngerti deh Pokoknya si dia ini Kita udah pernah review Yang edisi pertama Di video sebelumnya Kalian bisa cek Cek aja Nah ini Dia rilis lagi yang kedua Fans beratnya pasti tau nih? Tau Ini adalah Leizang Leizang Ini udah rilisan kedua kok ya? Rilisan kedua Konsepnya Wah unik kok Cakep ini Konsepnya cakep ya Dan gak hanya Cakep doang Tapi memang ada filosofinya coi ya Oh ada seni-seninya Sebenernya ini Rilis udah lama Rilis globalnya Itu kemarin 13 November 2000 Beberapa bulan yang lalu? 20 dulu Iya 3-4 bulan yang lalu ya? Iya Itu globalnya Tapi Indonesia itu memang Kayaknya akhir-akhir ini Semenjak Covid Dia datangnya telat Produk-produknya Seperti itu Baru masuk di Indonesia ini Baru beberapa hari yang lalu lah Jadi ini masuk Indonesia? Masuk Indo Cuma Yang gue baru tau Hanya dijual sih Baru di marketplace Yang logonya biru Ada pink-pinknya gitu Dia baru dijual disitu Cari sendiri Retailnya ya Kalau global 110 Tapi ini kemarin Rilis di Indo Di 2 juta 1 juta 999 Belum termasuk ongkir Nah kalau detail ini Dari upper Kalau kita perhatiin Dia nggak jauh beda Sama yang versi sebelumnya kok ya? Bener Dia warnanya sama Putih Materialnya pun sama ya? Materialnya sama Dia canvas agak tebel ya? Canvasnya tebel Bener Teksturnya itu agak jarang-jarang gitu ya? Ya memang tebel Renggangnya gede-gede ya? Renggang Lebih durable sih Kalau menurut gue Lidah Dia ada gambar-gambar bunga-bunga kok Ya lidahnya ini canvas juga nih ya? Canvas semua sih upper sih Cuma memang tidak setebel yang bagian Iya bener Ini gambar lotus ya kok ya? Lotus biru Terus sama ada di hill stripnya Jadi temanya itu kali ini dia Biru putih Temanya biru putih Jadi Si Lei Zhang sama-sama biru putih kali ya? Mungkin bisa jadi Nah ini Konsepnya ini apa nih coy? Sebenarnya coy Jadi konsepnya itu sebenarnya itu Dia menggabungkan Nilai historical sejarah Dari Negeri asalnya si Lei Zhang Cina itu Yang mana Dia itu kan suka seni-seni yang Kayak di tembikar-tembikar gitu loh Porcelain Porcelain Kayak buci Yang ada bunga-bunganya Ya buci keramik Terus piring ya Ini berarti bunga yang ada di situ tuh Seni budaya dari timur Dari negeri Cina itu Digabungkan sama Converse Yang asalnya dari Modernannya Di barat Jadi penggabungan antara budaya timur Dan budaya barat Bener Cakep sih Keren jadi gak cuma hanya modelnya cakep Tapi memang ada filosofinya gitu Nah di sebelah kanannya ini Kalau kita lihat Ada bandananya nih coy Cuma kanan doang ya Kanan doang Ada bandana Dan ini bandana gak sekedar Cuma pajangan bandana Yang nempel gak bisa diapa-apain Ini kalau lu Lepas Lepas Oh diikat Iya ini diikat Gue gak berani ngelepasnya Soalnya takut masangnya lagi ntar Ngaco jelek Jadi ini bener-bener bisa dilepas Bener-bener bisa dilepas Lu bisa pakai Buat bandana Determ gambarnya Ada di bandana ya Jelas banget kalau di bandananya Iya di bandananya Lepas kotus Terus ada gambar Logonya si Lezang Logonya Lezang Terus yang unik lagi kok Dia dapet Leslock kok Leslock gambar Lambangnya si Lezang Bangannya bener-bener stainless ya Nah udah Udah lama banget nih coy ya Kita gak nemuin Leslock di Converse ya Di sini keluar Leslock Terus talinya juga dapet dua Dua Biru dan putih Biru sama putih Angkle patch Warnanya Biru putih lagi Biru putih Letter ya coy ya Embossed Terus di Eyelet Yang bagian atas Biru dikasih percak warna putih Percakan putih Gitu Terus kalau yang sisanya Putih mengkilap Emang Cuma putihnya ini Dia cat nih Putihnya beras Jeleknya Kalau dipakai-pakai Bakalan ngelotok ya coy Lindingnya tuh dia Dia apa ya Kayak semi-semi wall gitu ya Halus gitu Halus Ini mirip sih Masih mirip kayak di Rilisan yang Sebelumnya Di insole kok Coba kok yang itu Insole Insole lah biasa sih Cuma tulisan Converse Juk Taylor Nah ini ada lambang Si Lezang nya Nah terus Di bagian midsole Masih sama kayak yang Rilisan sebelumnya Yang versi Seventies High nya Dia transparan ya coy ya Tapi Bedanya kalau yang di Rilisan pertama itu Dia Outsole nya Pattern nya Gak ada pattern nya Cuma putih biasa glow in the dark Kalau ini ada gambar Lotus yang di bandana Sama di heel strip belakang Ditaruh juga di outsole nya Seperti itu Jadi clear sole Namanya clear sole Dan tetep kayak yang dulu juga ya Mengkilap glow in the dark Bener tetep glow in the dark Jadi dia tuh suka GID glow in the dark Di sepatu nya itu Biar keliatan Waktu dia lagi Latiha nari Latiha nari Karena suka latiha nari gitu kan Pas lagi nari nari Itu dia pengen Lihat lebih Lihat gerakan kakinya Mungkin kalau misalnya Lagi manggung juga Pas lampu lampunya agak redup Gak pakal Jadi tambah Menarik ya Gokil sih Keren idenya bagus Box Standar sayangnya Ini agak Mengurangi nilai estetik Dari sepatunya Kenapa gak diwarnai aja nih Putih biru lagi Iya khusus ya Iya Masih standar box 70s Orang-orang Aksesoris cuma ini doang Bendana sama lace lock Oke jadi Nilai gimana coy Buat gue Untuk rilisan kedua ini Sama Dibandingin pertama Lu mendingan mana Gue lebih suka yang kedua sih Lebih rame Pertama agak polos Memang putih biasa Cuma Keren ada kantongnya Ada kantong Dan sama pas Angle patch nya bisa dicopot Ganti Oh iya Gue kasih nilai 8,5 sih Bagus Ini 8,5 ya Sayangnya doang putih ya Konsepnya bagus Dia menggabungkan konsep Antara budaya timur Dan budaya barat Cowok kalau menurut gue sih Cocok-cocok aja Menurut gue ya Ya asal dia suka yang Mencolok-mencolok Gak kan biasanya Kalau misalkan Penyanyi-penyanyi Dari Korea Cina yang ganteng-ganteng Gitu kan Fans nya kan cewek-cewek Jadi Biasanya yang banyak tertarik Ya Cewek malah Cewek Cewek-cewek gitu Dan size-size kecil pun Pasti lebih aku Iya bener-bener Ini bandananya lumayan coy Lagi Musim pakai masker Pas lu jalan Lupa pakai masker Lu lepas bandananya lagi Jadi ini dia bandananya Dipakai masih lezang asli gitu ya Gak tau Motif ini bener-bener Dipakai asli atau gimana Gue gak ngerti tuh Jadi seperti itu Nah Jadi sekian review Converse lezang terbaru Kali ini Kali ini Kalian ada yang tertarik Untuk memilikinya Tadi kita udah kasih info Bisa dapetin dimana Ntar kalian Kreatif sedikit Cari kita tadi udah kasih Cluenya Dimana kalian bisa cari Komentar kalian Kalian kasih nilai berapa Untuk lezang lezang kedua ini Kalian bisa tulis di Komen di bawah Jadi paling segitu Thank you buat temen-temen yang udah nonton Buat yang udah support kita terus Jangan lupa follow IG kita Beda bintang Beda bintang Salam Coy Lo belum melihat tatu gue Tatu gue ajak lo in the dark coy Gak tau gue Yang mana Ini Nih 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 sini dah Di gini nih Nih Iya emang Nih Ya gak keliatan coy Jadi kalo dia lagi hilang di hutan Ketahuan Oh nih Niko nih ada tatunya Lo in the dark Gitu Gak keliatan Gak keliatan Gak keliatan Emang gambarnya apaan Sendokarpu Sendokarpu Ya waha Daininya gak pomnya Gak ada lah Press area Wah Oke Hahahaha